Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan damat kat ini akan segera tercapai, amin Oke langsung ke dalam pembahasannya Di kecepatan kali ini, sekarang kita akan membahas dan mengolah Bagaimana cara melakukan deposit di Quotech Broker BNRIOPSEN Melalui LiveIn by Mandiri Nah buat tonton yang mungkin kalian masih ragu ataupun bingung ya Untuk cara melakukan deposit Quotech Menggunakan LiveIn by Mandiri untuk step dan caranya seperti ini Kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam broker Quotechnya Menggunakan website dari Google Chrome ya Meluluh HP juga bisa Ya kita akan melakukan deposit terlebih dahulu Ya seperti biasa di halaman ini Langsung kalian pilih saja ke menu deposit di pojok kanan atas Ya bisa kalian perhatikan terlebih dahulu ya Kita akan melakukan deposit kurang lebihnya 10 US saja Kemudian scroll ke bawah Ya kalian tinggal scroll ke bawah Cari menu Mandiri ya Kita akan gunakan di bawah ya di bawah ini menu Mandiri Oke kita klik sekali Ya selanjutnya kalian isikan data pembayarannya 10 ya kita akan misi 10 US kemudian klik deposit di bawah Ya jika ini berhasil kita akan melanjutkan deposit Oke Ya jadi penggunaan dari LiveIn by Mandiri seperti ini ya Biasanya gagal dan kita akan menggunakan metode Ya seperti ini terjadi kesalahan Jadi kalian gunakan metode yang lainnya Gunakan virtual akun Mandiri Ya jadi di bagian ini ya di atas Yang kalian pilih sekali Mandiriva Kemudian isikan berapa dolar kalian ingin Mendepositkan kemudian klik deposit di bawah Ya kita akan dialekan ke halaman selanjutnya Berupa kode virtual akun Nah disini sudah langsung otomatis Kalian tinggal ditunggu saja ya Nanti kalian akan dialekan ke halaman selanjutnya Seperti ini secara langsung Ya disini saya melakukan deposit kurang lebih di jam 18.37 Oke disini terlihat nomor virtual akunnya Kalian salin saja disini Dan nama penerimanya MNTX ya Perhatikan kalian untuk nama peremilnya MNTX Dan totalnya 152.000 rupiah 152.981 rupiah Ya disini kalian tinggal masuk ke dalam aplikasi Mbanking Mandiri ataupun Live in by Mandiri Kemudian login seperti biasa Menggunakan username dan password ya Kemudian disini kalian pilih ke menu transfer Dan namanya transfer Kemudian pilih ke transfer ke penerima baru di bawah Ya kalian nama penerimanya benar Mandiri Kemudian isikan nomor rekeningnya Kemudian pilih lanjutkan di bawah Jadi disini menggunakan metode transfer seperti biasa Oke atasan namanya disini doku va creator ya Nah doku va creator Dan disini isikan nominal sesuai dari nominal pembayaran Yang terdapat pada menu pembayaran kuotex ya Perhatikan disini 152.981 rupiah 152.981 rupiah Jadi disini kalian perlu isikan sampai digit akhir ya Yaitu 981 rupiah Ya jangan salah Jangan isikan pembulatan ya Jadi kalian perlu isikan sampai digit akhirnya 152.981 rupiah Ya kita langsung input kembali 152.981 rupiah Seperti ini ya Isikan sampai digit akhir Jangan dipulatkan 152.000 Ataupun 153.000 Ya setelah seperti ini langsung pilih lanjutkan di bawah Pasti kalian selalu kalau mencoba menolongkan pembayaran Ya disini tas namanya MNTX Benar sekali Dari OI Indon ya OI Indon ya OI Indon KT Text Atau itu Kita akan mencoba kembali MNTX sudah benar Ya OI Indon Kemudian klik konfirmasi ya di bawah Dan masukkan pin dari living payment yang kalian miliki Dan sampai disini kita sudah berhasil melakukan deposit dari kuotex Kita akan refresh ya Oke Pastikan disini aggregator berhasil pembayarannya Melalui living payment ini Dan kita akan kembali Masuk ke dalam kuotex Sampai disini kalian tinggal pilih ke menu kembali Di ponsel Android Ataupun mungkin jika kalian menggunakan laptop ataupun komputer Itu lebih mudah Dan disini langsung masuk tentunya Oke deposit jumlah 10 US Langsung masuk ke dalam Ya akun kuotex yang kita miliki Dan bagi kita untuk cara melakukan deposit Kedalam broker dari binary option kuotex Melalui living payment ini Semoga informasinya berfasal Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sampai jumpa kembali di video saya Apakah kamu bukan